Rekan kerjanya mendengar teriakan minta tolong, dan segera menariknya. Ia menemukan bahwa tubuh rekannya hanya tinggal setengah. Temannya pun tewas. Di danau, mereka menemukan kepala rusak yang telah dimakan. Sepertinya ini adalah monster yang sangat besar. Mungkin akan susah untuk ditangkap. Jadi, mereka memutuskan untuk berkemah di sana. Lalu, ahli paleontologi tiba di TKP. Makhluk misterius ini sangat membuatnya penasaran. Dia ingin pergi ke danau untuk menemukan monster itu. Pertama, mereka melihat percikan air di sana. Kemudian, buaya itu benar-benar muncul. Untungnya, buaya itu tidak menyerang mereka. Mereka selamat. Tapi saat mereka selamat, dia menemukan sesuatu di rerumputan pinggir danau. Mereka melihat pemandangan yang menjijikan. Itu adalah kaki manusia. Yang diatasnya sudah dipenuhi oleh belatung. Pria ini menebak kalau ini adalah jejak gigitan buaya. Tapi polisi masih belum yakin. Bagaimana kisah kelanjutannya? Lanjut part 3.